Serangan rudal Israel dilaporkan memutus sebuah jalan penghubung Lebanon dan Suriah yang digunakan untuk mengungsi. Dalam video, tampak warga harus berjalan sambil membawa keluarga dan barang-barang yang mereka bawa lantaran jalan tersebut rusak berat. Bahkan, Lebanon menyebut dampak serangan Israel itu menciptakan kawah yang lebarnya mencapai 4 meter. Menurut laporan, serangan itu adalah kali pertama Israel menargetkan penyeberangan perbatasan utama sejak dimulainya perang. Meski begitu, masih ada beberapa jalur penyeberangan perbatasan antara kedua negara dan sebagian besar dikabarkan masih dibuka. Menteri Pekerjaan Umum Lebanon juga mengatakan semua penyeberangan perbatasan antara Lebanon dan Suriah berada di bawah pengawasan negara. Di sisi lain, Israel pun mengaku bertanggung jawab atas serangan jalur perbatasan Lebanon-Suriah. Israel mengaku menargetkan jalur tersebut dengan dalih untuk menghambat gerak kelompok Hezbollah. IDF menuduh kelompok Hezbollah menggunakan perlintasan tersebut untuk mengangkut peralatan militer ke Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton